Aktivis politik Ratna Saurumpait menyampaikan dirinya membentuk Gerakan Selamatkan Indonesia, GSI, untuk menolak pemilihan umum pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Ratna saat jumpa pers di kediamannya di Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 8 Agustus 2023. Ratna menilai bahwa dari tiga bakal calon presiden, Baca Pres tidak ada yang menunjukkan keseriusannya dalam mengubah bangsa Indonesia. Hal itulah yang membuatnya bersama GSI menolak pemilu 2024. Ratna mengatakan ia akan mendukung pemilu 2024 jika ada salah satu dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, atau Anis Baswedan yang mengatakan, Aku mau kembali ke UUD 1945. Menurutnya, janji yang disampaikan para Baca Pres saat ini hanya janji manis saja. Ratna menjelaskan, jika mengacu pada UUD 1945 yang asli, Indonesia tidak akan mengenal sistem pemilu one man, one vote, melainkan hanya mengenal sistem keterwakilan dari warga negara. Menurut Ratna, bangsa Indonesia tidak bisa sama dengan Amerika atau negara-negara barat lainnya yang one man, one vote, karena mereka lahir dari proses eksploitasi dominasi yang ideologinya imperialisme dan kolonialisme. Meski begitu, Ratna menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki persoalan apapun terhadap ketiga Baca Pres tersebut secara personal. Sampai jumpa di video selanjutnya.